Nama saya Harjo, Harjo Winoto, saya dari GHP Law Firm, saya juga menjalankan startup sendiri dengan nama Privy ID. Website itu, atau apps kita, menyediakan layanan identitas elektronik. Pada dasarnya identitas elektronik, identitas di dunia maya gitu kan, selama ini kita punya identitas berbasis email. Ada teman-teman punya berapa sih akun email dan password gitu ya, 10-15 kali ya. Bukan email doang, tapi ID dengan password untuk login ke suatu apps atau services, mungkin 15-20 di masing-masing website saya berbeda. Dan harusnya passwordnya berbeda. Privy ID itu dibuat dengan ide bagaimana kalau itu cuma satu. Dipakai untuk login kemana-mana. Kayak login with Facebook atau Google, ini namanya login with Privy ID gitu ya. Dimana-mana bisa secure berbasis KTP gitu. Jadi lebih susah memasukkan KTP daripada email address lah itu intinya. Secara umum cyber security itu adalah tentang keamanan di dunia digital. Keamanan apa yang dimaksud, yang dimaksud aman itu ya tergantung pada satu, apa yang mau diamankan gitu ya. Sesuatu yang berharga, apakah data customer, dan data apa, data nama, tanggal lahir, alamat, data medis, data kesehatan, itu satu. Mengidentifikasi apa yang berharga, yang Anda dapatkan gitu ya dari website atau apps Anda kedua. Itu tentang akses atau entry. Bagaimana cara orang mengakses data tersebut. Apakah ada orang yang tidak berwenang, misalnya hacker atau karyawan yang mengambil data itu kemudian dijual ke pihak lain atau sekedar mengambil data itu. Itu dua prinsip utamanya gitu. Tapi cyber security itu lebih luas cakupannya. Itu termasuk keamanan dalam hal kita melakukan internet banking, keamanan kita mengirimkan data PDF lewat Gmail itu juga menjadi issue. Makanya ada startup seperti DocuSign gitu ya. Jadi secara umum cyber security itu tentang keamanan digital yang berbasis pada prinsip akses atau entry kepada sistem. Dan dua, tentang obyek yang berharga yang mau dilindungi. Pandangan saya startup itu mulai harus peduli ketika usernya itu satu, jumlahnya sudah mulai banyak. Banyak itu relatif ya. 100 ribu, 1 juta user yang aktif dan unik gitu ya. Artinya bukan satu orang dengan lima email gitu alamat account Gmail. Kedua, seberapa sensitif dan berharganya informasi yang terkumpul. Kalau Anda mengumpulkan nama, alamat email itu dua data yang cukup generic gitu ya. Tapi kalau Anda mulai mengumpulkan golongan darah, tempat tanggal lahir, teman dekat, saudara, hasil tes laboratorium terakhir untuk darah, data itu sensitif. Transaksi keuangan juga yaitu informasi kartu kredit, siklus pembelanjaan, rekening bank, rekening koran misalnya. Kalau data itu yang terkumpul gitu ya di dalam server suatu startup maka itu titik di mana Anda harus mulai kawatir dengan cyber security. Motif seperti biasa, kalau penjahat motifnya satu kan, moneter, uang gitu kan. Atau ya itu terlalu menyederhanakan ya, tapi moneter satu. Dua, ada juga motif untuk iseng, motif untuk menggeser pesaing bisnis. Biasanya motifnya berkisar antara moneter, menggeser pesaing, perasaan ingin tahu mungkin para hacker, tapi motifnya mungkin berkisar di antara tiga itu. Kalau mengambil contoh-contoh dampaknya gitu ya, yang berbawa e-commerce B2C ya, bisnis to customer gitu, seperti lainnya. Mulai muncul isu kan bahwa informasi kartu kredit saya tidak aman, bisa di-hack, bisa di-hack dan dipakai dan sudah terjadi. Jadi, tidak ada langkah-langkah untuk menghentikannya. Di kasus kemarin yang terakhir itu, sang user itu sudah mengontak atau menghomongi lantai, menginformasikan bahwa dia tidak mengotorisasi transaksi atau pembelanjaan memakai kartu kredit yang di-claim miliknya gitu ya, dengan nomor digit yang sama gitu ya, dan keterangan valid until dan tiga kode unik gitu. Lantai tidak menggubrisnya, dia mengatakan ini adalah, ini kan di-otorisasi oleh bagian-bagian, tidak menggubrisnya nih, mengatakan ini kan website-nya, lantai itu security system Anda dong yang bermasalah. Ya dampak pertamanya pasti user loh, kepercayaan user, kredibilitas website, kredibilitas apps gitu. Dan itu hanya sekedar, bagaimana kalau misalnya startup Anda di bidang healthcare, yang mengumpulkan data medis, itu jauh lebih sensitif lagi gitu kan. Jadi, dampaknya di user, dampaknya di kebocoran, user dalam arti kenyamanan user, kepercayaan user, kebocoran data yang bisa disalahgunakan pihak ketiga gitu ya, baik dijual, baik melakukan kejahatan lain terkait dengan, yang menargetkan personal user gitu ya, mengetahui nama ibu Anda, golongan darah Anda, itu bisa berbahaya gitu ya. Yang ketiga, untuk startup ketika terjadi cyber security breach adalah, ya aset Anda sih, data-data user Anda bisa diganti, dihilangkan, kemarin kalau Facebook kehilangan 500 juta usernya, dan kemudian 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 ke